Kisah Khalid bin Walid Perang Muqtah Beberapa bulan setelah kedatangannya di Madinah, Khalid bin Walid mendapat kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang prajurit muslim. Pada saat itu, Khalid ikut serta ke dalam operasi Perang Muqtah yang terjadi pada bulan Jumadil awal di tahun 8 Hijriah. Sebelumnya, selama masa perjanjian Hudaibiyah atau masa perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Qurois, umat Islam mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan Islam ke luar Madinah. Kesempatan ini dimanfaatkan Rasulullah SAW dengan mengirimkan surat kepada raja dan para pemimpin yang belum mengenal Islam. Di dalam surat tersebut, tertuang prinsip-prinsip Islam dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah satu utusan itu adalah Harith bin Umair al-Azdi yang membawakan surat kepada Surah Bil bin Amr al-Ghassani yang ketika itu sebagai penguasa Busro atau salah satu wakil dari Kekaisaran Bizantium Romawi. Berani-beraninya mereka mengirimku sesuatu seperti ini. Aku, sang penguasa Busro dan wakil dari Romawi, tidak satupun yang berkuasa di sini menebihi diriku. Setelah mendengar kabar jika salah satu utusannya terbunuh, maka Rasulullah SAW segera mengambil sikap tegas dan membentuk pasukan ekspedisi untuk meminta pertanggung jawaban serta berusaha menawarkan kembali perdamaian dan mengajak mereka untuk mengenal Islam. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari 3.000 kaum muslimin yang salah satunya adalah Khalid bin Walid yang menduduki posisi sebagai prajuri di barisan. Saat akan melepas pasukan ekspedisi ini, Rasulullah menunjuk siapa-siapa saja yang akan menjadi panglima dalam pertempuran kali ini. Zaid bin Harissa, kutunjuk sebagai panglima pasukan. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Talib akan menggantikannya. Dan jika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah yang akan menggantikannya. Setelah beliau melepas dan berpisah dengan mereka, Abdullah bin Rawahah berkata, Semoga damai tercurah kepada orang-orang yang kutinggalkan di Madinah, sebaik-baik penjaga dan sahabat. Dengan semangat yang tinggi, pasukan ekspedisi pun memulai perjalanannya. Hingga mereka berhenti di suatu wilayah di Syiam yang bernama Ma'an. Di sana mereka telah mendapat kabar bahwa pasukan Kaisar Bizantium Romawi telah tiba di Ma'af, sebuah daerah yang tak jauh dari Ma'an. Kabar tentang jumlah pasukan lawan pun akhirnya terdengar juga oleh pasukan ekspedisi kaum muslimin. Terdapat 100 ribu pasukan Romawi dan 100 ribu pasukan kabilah-kabilah Arab sekutunya. Sehingga total pasukan lawan berjumlah 200 ribu orang. Ketika mendengar informasi itu, pasukan kaum muslimin memilih menetap di Ma'an selama dua malam untuk memikirkan solusi menghadapinya. Mereka tengah bermusyawara dan saling bertukar pendapat, lalu sebagian mereka berkata, Kita harus mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan jumlah kekuatan pasukan musuh, agar beliau mengirim bala bantuan atau menyuruh kita kembali ke Madinah. Abdullah bin Rawah menyadari kebimbangan para pasukan muslimin, lalu ia berkata, Wahai kaum muslimin, demi Allah sesungguhnya hal yang kalian takuti ini pada hakikatnya inilah yang kalian cari. Kita tidak memerangi musuh karena jumlah atau kekuatan, tapi kita memerangi mereka dengan agama ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Dengan pergi dalam pertempuran, kita memiliki dua pilihan yang mulia, yaitu kemenangan atau mati syahid. Pidato Abdullah telah mampu memecah keraguan dan menghilangkan ketakutan di dalam dada pasukan kaum muslimin. Demi Allah, apa yang dikatakan Abdullah bin Rawalah adalah benar. Kemudian pasukan kaum muslimin segera melanjutkan perjalanan. Pada saat tiba di Muqtah, kedua belah pasukan pun saling berhadapan. Perbandingan jumlah pasukan adalah 1 banding 70. Tentulah itu sebuah pertempuran yang sangat berat dan tidak seimbang. Namun di dalam hati pasukan muslimin tidak ada lagi keraguan dan rasa takut. Segeralah Zaid bin Haridzah menunjuk Qutbah bin Kotadah sebagai pemimpin pasukan sayap kanan. Sedangkan pada sayap kiri dipimpin oleh Ubayah bin Malik. Pertempuran pun terjadi. Kedua belah pihak saling serai. Zaid bin Haridzah memegang komando pertempuran. Sebagaimana ia dipilih Rasulullah sebagai panglima pasukan yang pertama. Zaid bertempur melawan pasukan musuh dengan gagah berani sambil memegang panci pasukan muslimin. Hingga takdir membawa ia gugur sebagai syahid karena terkena tikaman tombak dari musuh. Sebelum panci pasukan muslimin menyentuh tanah, panci tersebut segera diambil oleh Jafar bin Abi Talib. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jika Zaid gugur. Seperti yang dilakukan oleh Zaid sebelumnya, Jafar maju ke depan pasukannya dan memimpin pertempuran melawan pasukan musuh. Bersusah payah, Jafar mempertahankan panci pasukan muslimin. Hingga akhirnya ia gugur dan menyusul Zaid sebagai syahid. Akhirnya panci pasukan muslimin berada di tangan Abdullah bin Rawahah. Ketika itu kekacauan terjadi di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Beberapa di antara mereka melarikan diri dari tempat pertempuran. Di saat itu juga muncul keraguan di dalam diri Abdullah bin Rawahah. Lalu ia segera menyadarkan dirinya dan berkata, Setelah berkata kepada dirinya sendiri, Abdullah bin Rawahah maju ke medan pertempuran sehingga menjemput syahidnya. Dan sepeninggal Abdullah bin Rawahah, Panci perang diambil alih oleh Zaid bin Arkom. Lalu ia berkata, Wahai kaum muslimin, pilihlah salah seorang dari kalian untuk menjadi panglima pasukan. Engkaulah panglima perang kami. Benar, kita setuju. Sekarang engkaulah panglima perang kami. Aku tidak sanggup. Kemudian, Sabit bin Arkom berteriak kepada kaum muslimin Untuk menawarkan Khalid bin Walid menjadi panglima. Bagaimana jika Khalid yang menjadi panglima kita? Awalnya, Khalid menolak tawaran itu Karena ia merasa belum layak sebagai orang yang baru bergabung dengan pasukan muslimin. Kamu lebih layak dariku. Bukan, bukan aku. Dan tidak seorang pun kecuali kamu. Maka akhirnya, Khalid mengambil panci perang itu Dan memimpin pasukan muslimin kembali menyerang musuh. Pertempuran yang sengit pun kembali terjadi Hingga Khalid mematahkan kesembilan pedangnya Dan hanya menyisakan satu pedang dari Yaman. Kali ini, Kutbah bin Kotadah Berhasil mengalahkan pemimpin komando pasukan Arab koalisi Romawi Sehingga hal itu membuat kebingungan musuh dan mereka perlahan mundur. Lalu pada saat malam tiba, dan kedua belah pihak pasukan sedang menghentikan pertempuran. Khalid berdiam di tendanya dan memikirkan rencana untuk pertempuran esok harinya. Dia dihadapkan dengan tiga hal yang memberatkan pikirannya. Yang pertama adalah untuk menarik dan menyelamatkan pasukan muslimin dari kehancuran. Tapi ini mungkin dianggap sebagai kekalahan Dan ia akan dianggap telah membawa aib bagi pasukan muslimin. Yang kedua adalah tetap bertahan dan terus berjuang Namun melihat kekuatan besar dari musuh Tentu peperangan ini juga akan berakhir dengan kekalahan. Lalu yang ketiga adalah menyerang dan membuat musuh kehilangan keseimbangan. Sehingga mendapatkan lebih banyak waktu untuk mempelajari situasi dan merencanakan tindakan terbaik. Pilihan terakhir adalah yang paling dekat dengan sifat Khalid Dan inilah jalan yang dia ambil. Kemudian pada keesokan harinya, ketika langit masih diliputi oleh kegelapan, Khalid mulai melancarkan strateginya untuk menghancurkan kepercayaan diri pasukan musuh. Pasukan muslimin dipecah menjadi beberapa bagian. Pasukan sayap kanan bergerak dan pindah ke sayap kiri, begitu juga sebaliknya. Lalu pasukan belakang bergerak dan pindah ke depan, begitu juga sebaliknya. Kemudian pasukan berguda membuat gerakan melingkar untuk membuat debu berterbangan seraya meneriakan takdir. Ketika matahari mulai bersinar, maka tampaklah wajah-wajah baru pasukan muslimin yang dilihat oleh pasukan Romawi dan sekutunya. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah taktik Khalid yang menukar posisi pasukannya, supaya mereka mengira itu adalah pasukan bala bantuan dari Madinah. Kondisi baru ini membuat nyali pasukan Romawi dan sekutunya pun menjadi ciut, dan mereka perlahan bergerak mundur dengan keraguan. Karena khawatir bala bantuan pasukan muslim yang datang, sehingga jumlah pasukan muslimin menjadi lebih besar dari mereka. Melihat mental musuh mulai turun, dan khawatir jika strateginya diketahui oleh musuh, sehingga pasukan Romawi berbalik menyerang kembali, maka Khalid tidak mengejar pasukan Romawi dan menarik kekuatan pasukannya untuk kembali ke Madinah. Demikian pula dengan pasukan Romawi dan sekutu Arabnya, juga tidak berani mengejar pasukan muslimin, karena mereka khawatir jika itu adalah jebakan. Apalagi ditambah sudah banyaknya korban berjatuhan dari pihak Romawi maupun sekutu, sehingga mereka memilih untuk membiarkan pasukan muslimin. Jauh di Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang kabar kematian Zaid, Ja'far, dan Abdullah sebelum ada seorangpun yang membawa kabar kematian mereka. Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin dan sahabatnya di Madinah, dan mengabarkan berita kesyahidan 3 panglima pasukan muslimin yang gugur di pertempuran Muqtah. Panji dipegang oleh Zaid lalu ia gugur, selanjutnya Panji dipegang Ja'far kemudian ia pun gugur. Setelah itu, bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha sampai ia juga menyusul keduanya. Selanjutnya Panji dipegang oleh salah satu daripada pedang Allah, sampai Allah memberikan kemenangan. Akhirnya, Khalid berhasil menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran dan membawa mereka kembali ke Madinah dengan selamat. Sejak saat itulah, Rasulullah menjuluki Khalid sebagai Syaifulah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Selanjutnya, Khalid sering ikut berperang di barisan kaum muslimin untuk membela Islam bersama Rasulullah. Dan semakin banyak pula kabilah-kabilah Arab yang tadinya memusuhi Islam berubah menjadi simpati dan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Terutama dari suku Kurois, yang mulai luluh dengan kehebatan Islam melawan Romawi. Begitulah kisah kehebatan para sahabat di Perang Mu'tah. Hikmah yang dapat kita ambil diantaranya adalah Pertama, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan Islam. Sebagaimana ketika utusan Rasulullah SAW dibunuh, maka Rasulullah tidak tinggal diam dan mencari keadilan kepada pelakunya. Kedua, kita perlu menyebarkan Islam kepada orang lain dengan metode yang tepat dan bijaksana. Ketiga, musyawarah adalah proses yang penting untuk menentukan sikap dalam menghadapi suatu permasalahan. Seperti yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin ketika mereka mengetahui jumlah pasukan musuh yang begitu besar. Dan keempat, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali takut kepada Allah SWT seperti yang dilakukan oleh ketiga panglima muslimin yang gugur dalam syahidnya. Walau waklam, bisawab. Terima kasih telah menonton!